wah mantep mantep kan? kaya gepamu, kasih lu bang hahahaha wah menjuara satu aja gua hahahaha tiba-tiba kaya gepamu hahahaha angg anjil bang ya sabi ngasurin selamat datang di acara gue stah! sekarang ada tim tawa woi bisa gak tanggu? kita selalu pantat tim tawa iya iya grogi nih grogi 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 baru ini nih ngonten nih ada penontonnya hai penonton hahahaha asik mas kita di penontonnya mas weee seru nih seru nih seru 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 insya Allah hahahaha eh nah ini udah menonton dari mana dong? apa? yang ini dari mana gitu dong? kepada penonton dari mana? dari mana? dari pondok kita hahahaha hahahaha wengis aku weee mas bang ilbas ini sejarah beat komika bang ilbas wah iya wah gak seru ah ini saya pernah nonton hahahaha 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 lucu mulu nih mas mas juaranya dua hahahha aduh iya nyeng tau nah harus itu doang yang bisa gue bankin juara dua ini siapa? ali ya? ali oh iya 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 tapi ada yang juara satu AT hah? di kehidupan setelah apto suci hahahaha atnya juara berapa mas suci? juara tiga juara tiga ya? oh iya 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 mas gilbas ini sejarah beat komika mas gilbas oke ah jadi emang ga ada openingnya hmm ini kontennya ga ada openingnya emu juga gak nanya tadi ada opening ya Paham yah, biar mas gilbas tau aja nih jadi datar banget nih kontennya mas gilas nih hahaha ya kan gimana hostnya ya? oh iya udah Hi, hi, hi itu aput, aput MC hahaha di metro ada dulu ayah aput MC tapi sejarah beat komika kali hahahaha gitu kan hai hai hah haraaa hayyy hiyaaaa MC stand-up phase loh dia dulu stand-up phase yang pertama ya tapi emang aput? aput nge-MC stand up fest oh pernah ya berarti? karena kan dia sering di metro sebagai talent jadi pas stand up fest waktu masih sama metro stand up fest dia MC sempet hari ke berapa gitu panggung dalem bener yang panggungnya masih yang bulet di tengah lingkaran di tengah itu gokil 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 kita sejarah beat aput jangan dong sejarah beat komika tapi kali ini walaupun ga ada openingnya alhamdulillah gue udah tengan was gil was gokil banyak ga sih lo yang nonton? kalo ini rata-ratanya ada yang 38 ribu ada yang 20 ribu coba rio febri ya nih rio duma tubun parah gua belum subscribe ya gapapa ada ada 2 ribu ada ada 6 ribu Zawin ya makanya sugihan youtube dia arif didu 12 ya boleh ada yono ada yono jadi sejarah beat komika ini banggilbas cuman 3 slide gitu, pertanyaan gitu, yang pertama nih, beat Bang Gilbas yang nempel di gua, tadi gua ngebawain pake gaya gua, materi lu, terus yang kedua, beat favorit lu, sepanjang lu nulis, yang sepanjang lu nulis pokoknya, aneh gua suka banget beat ini gitu, yang ketiga ada ngga, kalau beat itu lu bawain sekarang, anjir ngapain ya, gua punya beat itu gitu, malu 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 gitu, seru ga sih sebelah sini, kok ragu sendiri ya? engga, aura lu kegedean ke gua, engga ada aura lu tuh, gua tuh ngeliat lu tuh kaya, wah anjir nih, gua harus ngonten sama dia gitu, gua ada apa, kalau kaya sama Ali kan, sama Ate, ya udahlah kan, temen gitu kan, ayolah ngonten lah, tapi kalau sama lu tuh, ada sesuatu yang pengen, anjir gua akan ngonten nanti sama Gilbas gitu, gimana bridging gua bagus ga? jelek gitu, gimana Teh? gimana Teh? udah cekan kontrasi oh iya iya gitu Bang Gilbas, jadi materi lu tuh yang nempel di gua tuh ada satu yang mana? yang pulpen bang itu gua tau materi itu dari Sun Bandung kalau ngga salah ya, di Sao Ujo yang di Youtube? Youtube, Youtube Stand Up Indo Sun 4 kalau ngga salah Sun Bandung ya, yang lu masih ngembang gitu rambutnya, masih kurus pokoknya ganteng lu yang sekarang lah gitu iya mbak? ada nyebut-nyebut ganteng ya? iya, kenapa kesitu ya? ngembang jubil ga? ga enak liat mukanya tuh hahaha iya ada hijub ya? itu ada hahaha loko nya ganggu ya? sorry ya? gapapa kali yuk udah santai aja lah gua sel loko gua ya udah ngerokok aja jadi beatnya tuh kurang lebih gini Bang Gilbas ya kan? tapi tuh kan pendek doang ya? cuma segitu doang iya nanti ada next yang gua tanyain panjang cuman memang beat yang panjang itu oh iya istilahnya ada iya, waktu itu gua bawa sejarah beat sama Rian Adriandi dan Rian Adriandi tuh salah satu yang penasaran sama beat lu oh iya? iya makanya gua ush gua harus mantain sama Gilbas nih karena founder aja penasaran sama lo, gokil ya lu tuh emang strata stand up lu tuh kayak wah tinggi banget tinggi bas iya segimana? he? wuhu gini lah pokoknya hahaha gitu gilbas asyik banyakan ngejilatnya ini dia tadi ya? aneh ya? aneh aneh beat pulpen beat pulpen beat pulpen itu kan gua akan ngebeat dulu beatnya biar temen-temen tau gitu kan assalamualaikum apa kayak assalamualaikum segala emang lu sebenernya gua pernah assalamualaikum? iya maksudnya harus dari awal banget iya lah ini harus dari awal biar penonton teredukasi agama keringetan banget ya hostnya ya? ya bagi tisu dong itu apa? LO mana? tadi ada LO nya iya iya nah ada LO nya set set nonton nih nonton nih keringetan ini tolong hahaha salah salah mas kalo inflame langsung ucumulu mas kacau mas industri banget saatnya nih iya iya jadi temen-temen ini gua di belakang nih ada yang nonton nih temen-temen iya beatnya tuh kurang lebih kayak gini bang alaikum mana gua gilbas gitu gua tuh bingung gitu kalian pernah gak sih misalnya ada yang punya rekening tabungan gue sih yang pernah nabung di bank karena kalo nabung ke bank tuh kan selalu nulis slip store-annya tuh gitu terus pasti pulupainnya tuh diikat gitu ya kan kenapa sih pulupainnya diikat? sementara kita nabung ke bank kita percaya nabung ke bank sekian juta ratusan juta tapi bang gak percayanya karena pulupain 2000 gmn dan gmn 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 itu mah gilang duraka gilang duraka gilang duraka gilang duraka kita gak mempercayakan uang kita ke bank tapi bang gak mau mempercayakan pulpen hanya sekedar pulpen aja bang gak percaya itu tuh bang, gue mau nanya itu ditulis tahun berapa bang ilbas beat itu bang? 2011, itu beat awal open mic pertama kali itu ah yaudah, beat pertama kali open mic malah justru itu itu pertama itu BH apa-apa oh iya, nama BH kan nama itu semua pertama itu open mic pertama banget, oktober 2011 dan beat itu tercipta memang saat lo dateng ke bank terus ngeliat lo pengen diikat gitu terus, aduh resah nih harus resah gitu gimana gitu kan dulu belum tau resah-resah maksudnya justru itu, karena belum tau tercipta beat itu tuh gimana sejarah itu gimana, gue gak ingat juga ya tiba-tiba lo kepikiran kayaknya lucunya, pokoknya kan open mic nih pertama kali kan di Bober Bandung, Jalan Riau nomor 123 benar itu benar-benar, ya gue tau Bober terus, yaudah kan nyiapin nyiapin material, bawain apa ya di panggungnya yaudah itu yang sekepikiran aja apa-apa gilang BH, gilang BH bank itu, yaudah tanpa ada tau ini keresahan tanpa ada tau ini dan kata-kata yang bolak-balik lo mempercayakan duit lo ke bank sementara bank gak percaya hanya sekedar pulpen ke kita sebagai nasabah nah itu tuh kan sesuatu yang dipikirin banget gitu eh pastilah untuk kata-kata sebagus itu maksud gue kan open mic pertama yuk open mic pertama di 2011 dimana stand up belum terlalu oke berarti belum tau lah belajar teori dari mana kan gue gak tau jadi gak ada kepikiran nulisnya gimana terus lu itu kepikiran lucunya itu kepikiran ini kayaknya lucu dah nih gak tau ya kepikiran aja kan lu belum tau tapi di dalam pikiran lu ini kayaknya lucu dah nih gitu hanya kepikiran cerita-cerita lucu aja iya kayaknya tanpa berpikir bahwa ini wah gitu semua juga yang di open mic pertama kan memang waktu itu open mic pertama alhamdulillah pecah lah open mic debut pecah lah oke oke tapi gue gak ada kepikiran ini akan lucu banget atau gimana ya ini aja kebawain ini oh kayak gitu sih tapi sampai saat ini masih dipakai gak beat itu masih suka kan kalo corporate kan kayaknya masuk tuh harus itu tapi kalo yang bank jarang sih karena cuma pendeks gitu doang gak ada sambungan kemana-mana kalo yang open mic pertama tapi masih kepake semua tuh itu CH terus yang untung untung gak kena untung itu itu masih kepake semua kalo corporate masih suka dipake dan titip titipan pertanyaan dari Rian Adriandi nih yang di konten sebelumnya dia itu penasaran sama jokes tentang toilet toilet pebensin oh iya nah jokes toilet pebensin itu kan kurang lebih jokes nya kan gini kan ya kalian pasti pernah semua ke toilet SPBU dan entah kenapa di toilet SPBU tuh semua toiletnya tuh pasti bau jorok jelek gitu terus bayar lagi ya kan gitu kurang lebih beatnya gitu kan iya iya dan 1000 karena nuestros jorok 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 aku kecoah pembensin itu tiap-tiap tahun naik apa gitu kok nggak kepikiran sih benerin toiletnya bagusin toiletnya gitu terus kalau nggak salah jokesnya tuh lanjutkan kalau kita ke toilet pembensin yang bahaya tuh slotnya kan ada slotnya itu selalu multi bukan multitasking ya apa sih ini bahasanya kalau waktu dibitu slotnya ini pokoknya ya seadanya lah seadanya biasanya itu paku tuh paku di silang dua gitu terus satu paku benang paku dikunci gini nah gitu kan itu detail banget tuh habis dari situ terus ada juga kadang-kadang yang nggak ada nggak ada pakunya nggak ada slotnya ya jadi posisinya kalau nggak ada slotnya embernya lo penuhin lo tempelin di pintu supaya ketika lu BAB ada orang-orang oh ada orang-orang ada orang nah ayo pasti embernya keisi penuh karena kalau nggak keisi penuh orang masuk dar dulu lagi boker ya kan nah kadang-kadang juga gue pernah datang ke toilet pembensin yang nggak ada embernya nah itu kita berak harus di tasnya tuh ke badan kita berak tangan-tangan pintu nah itu detail tuh sampai lanjut lagi beatnya terus ada beatnya kalau ngomongin bak mandi lalu ada bak mandi yang kayaknya arsitekturnya nggak bener bikin bak mandinya gitu karena kalau dan WC-nya dipotor pembensin selalu WC jongkok kan kalau lo jongkok bak mandinya bisa seukuran kepala lo tuh kalau isinya airnya penuh masih nggak apa-apa tuh di dalam gitu kan dan ketek lo tuh basah tuh makanya kalau lo lihat orang habis lagi ngantri bensin gitu lah keluar keteknya bas pasti habis boker hahaha lebih gitu kan ya nah itu sampai sedetail itu tuh sejak sejarah beat itu tuh emang ngalamin dulu atau gimana tuh Bang pasti ngalamin dulu karena bisa karena bisa dapet banyak-banyak banget itu kan sedetail mungkin tuh iya iya gue inget tuh itu kan ada di spesial gue juga yang 2017 kan baru ditulis memang untuk spesial itu seinget gue ya ditulisnya memang untuk spesial untuk spesial jadi gue waktu sebelum spesial tuh tuh kan di Bandung April pertama kali kan di Bandung kan April nah gue nulis dari Januari nya tuh di Bandung gue inget banget masih di Bandung jadi itu gue udah ngumpulin premis-premis bukan bukan premis sih kayak tentang toilet ini tentang ini baru gue duduk dan memang menjabarkan lah nih toilet kemana aja gitu-gitunya jadi itu gue udah ada sebenarnya catatan-catatan kecil soal toilet SPBU soal toilet mall kan tuh kan panjang tuh sampai toilet mall sampai toilet waktu gue turpanji ke Inggris itu kan masih satuan toilet satuan ini ya kayak gitu jadi gue ngumpulin aja pengalaman-pengalaman toilet gua seumur hidup karena kan toilet pembensin pasti sering kita tapi tanpa kita sadari kan sering tapi kalo kalo gua kan kita sama-sama komik kalo gua ngeliat bit itu kayaknya gak ada tuh pansel yang patah gitu di dalam satu joks toilet joks itu ya dan lu cuman kayak mendetail-detail kan gitu tuh iya dan lu yakin ini panselain tuh gimana tuh mang nah itu tuh gua tuh yang lebih penasaran gua tuh ini lu yakin ini panselain gitu iya iya sebenarnya itu kan gak ada patahan kayaknya iya bener bener hanya lu kayak hanya kayak mancing relate-nya penonton iya 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 sama apa yang lu omongin nah itu tuh maksud gua kayaknya gua emang seiring berjalanan waktu ya jam terbang lah ya maksudnya sering bikin materi sering stand up lama-lama memang menemukan kalo punchline itu tidak harus selalu patah patah iya punchline itu udah harus selalu patah gitu kadang hal-hal fakta pun lucu bisa jadi punchline memang lucu gitu kayak kan waktu kayaknya gua dapetnya dari dari Adri sih dari Adri gua juga sering bilang nih ke orang-orang karena kalo fakta itu, fakta itu lucu fakta itu pasti lucu kalo belum lucu eh kalo lu belum ketemu lucunya berarti fakta lu kurang banyak oke alias kurang riset kurang riset karena pasti akan menemu sendiri tuh lucunya misalnya lu mau riset soal toilet lah lu cari aja fakta-fakta soal itu kan lucu jadinya iya sih kalo cuma pengen toilet doang terus lu bingung kan apalagi toilet diapain ya ini apa ya gitu jadinya karena itu gua alamin juga sering-sering ke toilet SPBU macem-macem lah dari yang bagus sampai yang jelek walaupun sering yang jelek saat itu jadi kepikiran itu semua ya udah tinggal di recall aja di memori apa aja yang pernah lu inget di toilet mall, di toilet pembensin, kayak gimana aja bentuknya atau denger dari cerita orang pernah dapet kayak gimana toiletnya itu yang akhirnya jadi detailnya beat itu ya kayak gitu dan setau gua jokes itu tuh cuman agak nyelenehnya di closing beat itu kayak yang mana kayaknya memang itu tuh bukan pilihan utama kalo kita di toilet itu di awal, bukan di awal sih iya di tengah ya di tengah ya kan gitu mungkin karena, iya kenapa ga pernah bagus karena ga pernah jadi pilihan utama ga pernah pilihan utama lagi di jalan, ga belet atau orang lagi nonton di rumah, aduh aku beli kencing wah gitu itu doang tuh yang agak aneh itu dari segontor beat itu itu maksud gua secara penulisan gitu tapi itu tahun berapa bang Gilbas itu jadi satu set segitu panjang itu kan tujuh menit ya iya, kalo sampe yang apa gua ngatau deh berapa menit sampe, kalo gua ini sih kalo gua liat di tanya-tanya video itu sih tar 6-7 menit eh, sampe yang cuman pembensin doang ya iya iya itu tuh berapa lama tuh lu ini itu sampe, sampe jadi segitu tuh ngemakan waktu berapa lama tuh pokoknya itu buat, karena buat spesial yang 2017 ya kurang lebih pokoknya dari Januari lah gua bikin sampe untuk spesial April jadi kurang lebih segitu lah tapi itu satu set ya satu set spesial ya iya di dalemnya ada yang toilet juga jadi di rangkaian berarti ya pokoknya gua nyiapin materi buat spesial show pertama kali itu ya dari mulai Januari tuh gua mulai premis-premis atau apapun yang di notes-notes pernah gua catat tuh mulai gua bisa dikmanain ya, bisa dikmanain ya gitu-gitunya karena Ali Akbar aja termasuk orang yang ngido lain lo gitu maksudnya kayak dia.. dia kan.. Ali kan detail ya ya iya cuman detailnya Ali, caranya Ali gitu iya kalo gak sih? ya kayak, Ali kan detailnya ngehe gitu maksudnya iya dulu dan dulu dia ga kayak gitu gayanya kan dia kan baru, jadi kayak berubah jadi gitu aja iya 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 gua kan awal-awal iri banget sama materi DM Pecelele dulu iya 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 yang dia detailin mejanya lengket itu gua selalu bilang, buat gua dong buat gua liat karena itu lucu banget menurut gua iya sama, dia kan juga main relate itu kan Mandulate, mandulate ya? iya 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 . kayak gitu sih jadi, gua .. dari catatan2 gua cari, ini bisa kemana, bisa kemana, terus sambil ingat gua nih apa aja yang pernah gue nih, apa yang pernah.. karena emang gua cukup, abis itu kan lanjutannya kalau nggak salah ada yang soal toilet toilet di cafe atau apa, selalu cuma satu, iya kan cafe gede tapi toilet cuma satu betul karena tuh emang gua emang sebel kadang-kadang, karena kan jadi ngantri atau kalau kita bokir jadi nggak enak, tapi kelamaan, kayak gitu itu suka mengganggu pikiran gue memang sehari-hari kayak gitu dan maksud gue, kenapa basah, kan ada juga tuh lanjutannya kan kenapa basah, becek, becek, selalu becek, selalu becek kayak apa, sampe ini toilet tuh basah semua apa, lu siram semua apa gimana gitu dan kayak itu dimulai setelah lu jadi komik atau sebelum jadi komik lu udah kayak gitu tuh yang sudah kan ada juga orang yang ya udahlah, toilet promensinya mau begini aja gitu nah lu tuh setelah jadi komik atau sebelum jadi komik lu udah orang yang risihan gitu maksud gue sih, kayak anjing apa sih begini sih, kan materi lu kayaknya menentang hal yang sebetulnya orang juga alamin gitu kebanyakan isian materi lu gitu mungkin dari dulu udah kayak gitu ya, cuma ga gue apa-apain, di otak aja karena ada stand up ini, jadi lu kayak punya ruang untuk ngomongin ini gitu ya karena kan pasti gini, misalnya pas gue nulis soal toilet, pasti kan ingatan gue pun ingatan dari lama-lama kan dari sebelum gue jadi komik pun percari tuh, ingatan-ingatan ke toilet mana atau kemana nah jadinya tuh, muncul-muncul lagi aja ingatan-ingatan itu yang pernah kita alamin gitu makanya gue sering bilang kalo sharing-sharing komunitas atau apa banyakin jalan-jalan lah, jangan nongkrong sama komik-komik lagi, kebanyakan gitu kan, komik baru kan nongkrong sama komik, jadi buntuk juga terus setelah itu nongkrong kemana, komik lagi, komik lagi, ntar jadi udah tiba kombut lah, tiba-tiba apa, anjing ga hidup, kayaknya kan ga nyari materi tuh justru dengan lu jalan-jalan, malah ada apalagi nongkrong dengan tongkrongan non stand up, wah itu mah sumber sumber premis bener, sangat-sangat premis bener-bener itu apa-apa gue dapet dari tongkrongan SMA, itu bukan gue yang bikin oh justru deh, kayak ngobrol-ngobrol sama temen-temen SMA ya awus ada apa-apa, awus ada apa-apa gitu, makanya temen-temen SMA gue pas liat gue bawa materi tuh, yah materi tongkrongan dari temen-temen gue itu ya, kayak gitu awus ada apa-apa gitu justru sumbernya dari situ ya? dari situ temen-temen SMA SMA kan masih jauh banget dari scan up dulu kan gitu kayak gitu akhirnya sekarang jadi duit ya itu ya? iya, kan ga ada yang jadi komik makanya ga ada yang jadi komik, siapa suruh ga ke gambar ya, ga ke gambar ya itu karena lu pasti punya doang di tongkrongan temen yang lucu banget nih tapi dia yaudah karyawan biasa tapi lucu banget nih, celutukan itu aneh-aneh ada pasti temen-temen gue suci itu selama bahasa POM itu yang pribadi gue itu 30% sisa itu masalah POM yang lain cuman soalnya lu dimasukin ke gua aja itu kan gimana deliverynya kan kayak gitu sih yuk makanya toilet memang salah satu itu bit favorit gue juga ibrit toilet itu salah satu yang gue suka iya, 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 iya nah kalau selain jokes toilet tadi tuh kalau dari sepanjang lu nulis bit favorit tuh ada yang lain ga? yang aja gua suka banget bit ini gitu gua ada 3 bit favorit gua dan semua setipe-setipe kayak tadi punchline yang ada yang patah banget terus relate ke orang-orang terus gua ngalamin banget jadi kenapa menurut gua materi-materi ini bagus bagi gua sendiri karena gua ngalamin semuanya yang pertama itu salah toilet yang sebelumnya ada angkot angkot tuh yang lebih lama lagi angkot toilet yang terakhir yang masih agak lumayan baru yang ojek online ojek online itu yang gimana cuman materinya? yang kita ga bisa milih helm dapet helm yang suka turun sendiri oke terus yang ga sadar tuh paha kita jepit 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 in pantan abang ya? itu gitu itu menurut gua tiga itu menurut gua sama tipenya tuh yuk kalo yang angkot gua mau ini pernah denger materi gua angkot tuh segabungan sama kopaja bukan? engga angkotnya gimana sih? engga kopaja malah agak baru karena kopaja itu baru gua bikin setelah materi MRT gua udah punya materi MRT oooh bener-bener terus lu mundur ke belakang mundurnya jadi dapet pertama yang MRT dulu memang lama-lama gua bawain kadang-kadang suka ada improv-improv ke panggung jadi ada kopaja ada tentang trans jakarta nah itu masih agak baru lah itu sebenernya nah kalo yang angkot tuh gimana tuh beatnya bang? gua inget angkot itu pertama kali gua keluarin di super supernya waktu itu lagi syuting di UNPAD di Bandung hmmm mungkin 2015 kali 2014 tau deh masih ada apa ga di Youtube tuh di Youtubenya Kompas pokoknya intinya soal naik angkot aja naik angkot dari awal sampe abis dari paling enak kalo duduk di depan terus duduk di depan tuh orang biasanya suka ngaca di spion gitu yang kayak gitu nah terus kayak gitu-gitu lah terus kalo paling ga enak di depan enak kalo sendiri kalo udah di belakang penuh supir suruh masuk lagi satu bertiga jadi deket supir paha ketabrak-tabrak apa? persenela yang gitu-gitu lah di belakang juga kalo masuk diliatin yang gitu-gitu itu cukup panjang juga tuh nah tiga itu yang favorit gua nah tiga itu setipe tuh yuk semua semua detail ya? detail karena gua ngalamin banget gitu naik angkot gua dari SMP lah sampe kuliah naik angkot terus wih itu yang kecowak tadi anjing hahaha dia yang kecowak terus terus ojek online siapa sih yang ga naik ojek online gitu yang sering naiknya iya iya terus yang toilet kayak tadi semua juga pasti ngalamin kayak gitu sih dan kayaknya semenjak materi angkot hmm oh justru angkot duluan angkot di paling pertama ya? 2014-2015 lah nulis detail tuh angkot dia justru ya? detail dan ga patah gitu ga patah ga perlu patah gitu ga perlu patah kayaknya disitu gua menyadari kalo serata pahancelan tuh ga harus selalu patah gitu dan itu juga sering gua bilang ke komik-komik lain kalo ga harus selalu patah gitu bukan ga boleh patah ya iya gua khawatir nih coba hahaha 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 lu harus selalu patah gitu lu bisa jabarin fakta aja dan itu bisa lucu gitu dan apakah itu awal lu akhirnya kan musuh gua semua komik tuh punya pakemnya sendiri ya? hmm dan lu dari angkot tuh akhirnya lu nemuin ini kayaknya pakem gua yang kayak gini dah dibilang pakem mungkin ga juga kali ya? karena kan itu bisa detail karena tadi gua ngalamin banget iya 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 mungkin materi tema-tema lain gua ga bisa belum tentu bisa sedetail itu karena gua ga ngalamin iya iya kayak gitu apa yeah, kayak ada yang ganzAh cuma ngobrol di jalan lackah lebih berhenti lagi di depan dari lampu merah kalo itu kan gua mengalamin tapi bukan sebagai pengguna gua sebagai ga pernah naik motor kan? ga bisa naik motor itu kan makanya sering banyak yang ngomong ke gonna gua Nina tapi gua ga kepikiran ya bang materi itu karena gua ngeliatnya dari luar kalau lu sebagai pengendara motor mungkin gak nge karena sesuatu yang kita lakuin tiap hari kan jadinya yaudah aja kayak biasa gitu padahal kalau lu mau ngulik mungkin lu lebih banyak daripada gue bener asli karena lu naik motor tiap hari pasti keresahan lu banyak gitu mungkin soal pengendara mobilnya kalau gue kan dari sisi pengendara mobil atau naik bis gitu ngeliat pengendara motor gitu kan nah motor sih gue juga lumayan suka cuman mungkin gak sedetail yang tiga tadi itu ya karena gue ngalamin banget jadi gue bisa cari sedalem-dalemnya gitu karena gue ngalamin dan yang gue ngerasa lu tuh banyak menginspirasi komik baru nih jadi tuh kalau di obrolan gue tuh kadang-kadang suka kalau lu kan mungkin jarang klien open udah jarang klien open kalau gue tuh kan masih sama Ate suka ada yang kegilbas-gilbasan gitu kalau kita bahas lah kita sama gue Ate gimana misalnya kayak gilbas-gilbasan biaya materinya gimana? ya maksudnya sok detail tapi bukan itu bukan kayak jadi kayak maksudnya kalau lu stand up nih di pikiran gue sebagai orang yang liat itu kayak anjir dia ini pinter banget ya dia ini gitu kan selalu gitu lu juga sering dapet pujuan itu kan kayak anjir ini orang pinter banget gitu lah kadang-kadang tuh kan kalau menurut gue kan kalau komik yaudah yang apa yang kita alamin itu aja yang kita ceritain gitu gak usah kalau emang udah sekelat-kelat yaudah tele-kelat aja setenapnya gitu gak usah dipinter-pinterin nah yang jadi masalah tuh sekarang tuh di lingkungan komunitas banyak yang kegilbas-gilbasan terus kalau liat apaan sih lu gitu kayaknya padahal gue juga biasa aja loh maksudnya gue gak merasa menulis materi ini biar keliatan pinter gimana ya kan menulis materi kan gak gitu ya iya iya cuma nah ini akhirnya kan orang-orang ini mungkin adik-adik yang nonton ini kan akhirnya jadi tau gitu bahwa lu tuh kan memang menulis lu kan ya yaudah ini kan yang lu alamin lu tulis gitu kan sedetail mungkin apa segala macem makanya kadang gue juga bingung sih kalau ditanya misalkan yang cukup sering ditanya adalah gimana cara meres nah iya sampai selebar itu atau cara ngembangin tuh paling sering tuh cara ngembangin cara ini sebenarnya rada bingung juga gue jawabnya karena kalau lu gak gak ngalamin atau lu gak interest ke ke si topik ini pasti akan susah ngembangin ya gitu dan gue pun ya kayak tadi itu aja kan materi-materi awal open mic gue tuh banyak yang masih gue pake dan gue tuh gak ada kepikiran dulu cara set up-up-an ini kan gak ada segitu aja nah sampai sekarang pun yang gue kepikiran aja plus udah tau teori-teori dan lain-lain gitu jing nih beneran lu kecoa coba blengceng banget nih serem banget nih kecoa terbang nih dia kesini deh ntar gue bunuh ini tunggu dia mendarat dulu biar kita tau dimana dia jadi gak nah ini ini pasti bisa jadi materi sekarang ini keresahan semua orang ya kecoa terbang ya kan kecoa terbang nah lu pasti nunggu dia dimana baru lu berani beraktifitas lagi karena selama dia masih terbang lu akan kepala lu akan ke atas dan gak fokus ya kan anjig banget ya kecoa terbang nah intinya itu gue segimana gue aja gitu dan yang yang apa ya mungkin mungkin lu bisa misalnya mungkin orang bisa bedah mungkin materi gue mungkin lu bisa ngira-ngira cara gue berpikir gimana cara gue ini gimana tapi kan yang berbeda dari tiap komik dan itu yang bikin unik adalah kita kan dari background udah beda asal kota beda keluarga beda pendidikan beda buku yang kita baca beda tongkrongan beda itu kan yang bikin jadi unik mungkin gue kayak gini ya karena mungkin dulu-dulu gue ya nah menghasilkan gue yang sekarang ya 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 yang lain mungkin gak akan bisa jadi gue tapi lu bisa jadi diri lu sendiri gitu mungkin lu bisa niru nah itu yang komik-komik terupan tekniknya itu teknik gue yang entah gimana gue kadang juga bingung jelasin ya kan nah iya bener-bener intinya itu yang tadi gue bilang gue sering ngalamin gue detail nah tapi secara detail-detailnya nah itulah balik ke keunikan masing-masingnya kayaknya sih begitu ya kayaknya yaudah lah jadi diri sendiri aja lah ya yaudah kalau pola pikir lu segitu yaudah itu aja kali ya pasti misalnya lu tentang ojek online atau tentang angkot pasti lu punya sudut pandang lainnya mungkin lebih gue gak kepikiran gitu kan bener-bener apalagi oh lu bisa kepikiran situ ya gitu dengan pengalaman yang banyak keuntungan sudut pandang gue penumpang misalkan sudut pandang gue pengguna ojek sudut pandang gue yang ke toilet kayak gitu-gitu sih nah tapi ya tiga itu yang gue favoritin banget sampai sekarang gitu karena masih masih oke lah ini terakhir 2 kalau dari sepanjang lu nulis nih ada gak materi yang anjir gue malu deh kalau lu bawain sekarang gitu apa ya gue agak lupa sih tapi gue yang selalu gue malu dan ini emang mungkin gak akan bisa gue bawain lagi itu adalah pas gue final suci nge-rap itu paling gue malu sebagai diri sendiri ya walaupun ya selama ini gue liat komen tapi gak ada yang hina yang komen tuh gak ada yang hina sebenernya kayak ya bilang unik lah apalah pokoknya komennya tuh gak ada yang positif lah gak ada yang jelek-jelek tapi secara pribadi gue malu di final suci lain gue nge-rap ya gitu itu suku berapa ya suku ke satu ke dua ya show show dua show dua show dua ya mana di tengah-tengah ada yang lupa lagi gue lirik ya suruh orang tepuk tangan lagi gini kan gak gak lagi gini gue dicenggin dulu tuh sama siapa tuh gini-gini suruh orang tepuk tangan anjing karena gue baru kepikiran malemnya yuk oh itu wah sepanget ya kepikirannya ya akhir-akhir ya enggak jadi kan pas sisa berdua waktu itu kita dapet masing-masing sendiri-sendiri sama Radhi oh iya sama iya kan iya gudi gue juga sama nah Radhi tuh ngasih tau karena waktu itu kan contohnya baru season 1 belum ada season banyak kan lu di final ini lu keluarin sesuatu yang beda beda dan mungkin setelah setelah beres lu gak akan pake lagi gak apa-apa iya 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 tapi yang penting ini sesuatu yang beda dengan orang gak nyangka iya kayak waktu Rian kan impersonate iya mas akbar gua pake baju sapam iya karena lu belum ada iya iya oh enggak maksudnya yang gue alamin iya gue alamin iya oke Rian impersonate gitu jadi akbar selama season belum pernah tau-tau di final kayak gitu kaget semua penonton waktu itu gue ditaruh di Santika Hotel Santika mana ya yang deket taman mini apa ya pokoknya untuk nginep terakhir tuh oh di taman mini bener karena kan show-nya di teater tanah air iya iya satu-satu dapet kamar tuh gua inget gua di betap tuh duduk aja gua di betap betap kering ngapain gua ya biar-beda karena kan selama aja gua belum tau ini sepanjang season sepanjang season kan gua masuk suci kan yaudah masuk aja lah sepanjang season kan gua gak ada niat harus cuara iya iya tau-tau masuk final dan bikin materi pun gua ya seadanya kan dengan ilmu yang gak banyak senior juga belum banyak saat itu kan jadi ya seadanya tau-tau masuk final jadi gua sambil mikir selama ini gak pernah terlalu mikirin yaudah jadi mikirin dan gua mikirnya udah final yaudah lepas aja lah apalagi yang lu tahan lu minimal juara dua ini kan yaudah akhirnya gua ngapain ya mikirin lah nge-rap itu lenta kenapa gua pikirin rap terus lu di betap duduk iya sambil nulis liriknya kan nyari rimah-rimahnya gitu kan wah keren lah tuh kayak yang leg gua terus nah abis itu gua mikir kan pertama gua mikir minta beat minta musik dari dari tim kreatif dari tim kreatif tapi kayaknya ya amin satu susah atau apa kan yaudah deh gua selalu gini akhirnya kan yang di komen juri penonton eh penonton jadi bingung ngutup tangan jadi gak bisa ngilain beat kan mau gimana gitu gue kalo pikir-pikir lagi abis sekarang gua malu ngapain gua dulu nge-rap ya walaupun gak nge-rap pun gua yakin gue tetep juara satu sih walaupun gak nge-rap ya walaupun gak nge-rap tapi gua pernah nanya sama Arim Didu waktu itu Arim Didu pecerita gitu bahwa katanya lu tuh waktu suci tuh emang orang yang lah udah ada mati lu gak ada gua iya emang selalu gitu-gitu selalu mepet sampai sekarang sih itu salah satu tujuh tujuh dosa manusia nah itu gua males tuh kan ada tujuh dosa manusia ini yang males nih males gua males gua sebenernya itu nah itulah jadi gua mepet-mepet nah Bang Arif emang dulu yang bantuin banget sih pas kalo komut dapet dia gua cukup cocok lah karena dia bisa ini kemana-mana nah tapi yang nge-rap tuh gua hamin satu di bathtub hotel santika teman mini ini juga pasti orang-orang juga banyak yang belum tau ya padahal gak ada komen negatif loh koknya kenapa kenapa kekiran di otak gua tuh kepikiran terus tuh tapi kenapa malu ya tapi kan katanya gini kalo lu kalo lu ngeliat diri lu kebelakang dan lu ada malunya berarti lu udah maju katanya kan gitu iya 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 kalo lu liat kebelakang ikut gua ngapain dulu gitu ya gitu ya berarti lu udah selangkah lebih ke depan anjir sekarang malah yang nge-rap kaya MAL kan agak twist ya agak twist izi gua udah siap bro bang trial bang ada gak beat siapa yang lu penasaran gitu komik yang siapa gitu biar alasan kalo gua ngajak gitu adriano kolbi udah belum? belum adriano kolbi, yang beat yang mana tuh adri? wah yang mana ya aduh yang aku perasan yang beat yang mana? yang duit, oh yang awal ya? duit lecek, itu legend sih, duit lecek sama yang di spesial dia terakhir yang tentang orang cerai yang naik mobil lawan arah, oh ternyata boleh lawan arah ini deh oh boleh, jangan balik, 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 itu tuh adriano kolbi sih, adriano kolbi, ah semoga gua bisa dapet kesempatan sama adri ya kan karena dia kan salah satu tim kombut waktu itu, kalo gua dulu adri, bang ariep sama mas lukman, adri tuh selalu ngomong ke kita lu mau jadi juara atau mau jadi legenda, selalu ngomongin itu, oh makanya anggret tadi tuh segala legenda tau kan legenda tuh lu udah tiga besar, lu stop, gak gua udah gak mau lanjut lagi, jadi legend lu, kayak nope, kayak nope di suca kan nope di suca legend, legend, ternyata ngomongan adri tuh terjadi berapa tahun kemudian di nope adri selalu ngomong gitu, bercandain pas udah tiga besar, empat besar, lu mau jadi juara apa jadi legend gitu iya iya iya, jadi lu bukan kalah nih, lu ngundurin diri gitu, adri tuh emang, gokil gokil gokil, itu aja itu aja manggil bas, thank you manggil bas ya, udah, udah gitu aja, ah 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 oh iya sudah bali bas ya, pas 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 berhapa oh ini keluh, keluh buat komik berikutnya liyan lin, liyan lin akan hadir liyan lin liyan lin ya ah 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 lu stan of bali험 setan up bali ya schema bali liyan lin lu liat aja ATM mirip kan, yah � bener si te lo mirip si te terima kasih ya mas rio ya eh gua makasih mas happy gak bagi mas engga ya ini ada budgetnya gak sih? gak ada lah bagi mas gak ada ternyata ya gak dibayar gak dibayar te gak anjir gua gini aja gini gila gila gua udah ngeluangin waktu ngobrol gila sih gua pinjemin lang gua pinjemin lang yang keliatan dong dari orang liat buat apa nih? ini gua taro di bank ya? iya biar di tadi relet makasih mas rio aduh happy gua akhirnya punya konten bareng mas gilbas terima kasih temen temen